Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Moundi Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghaluskan wajah Dengan cepat dan mudah Baik itu wajah berjerawat maupun wajah yang keriput ya Seperti pada contoh berikut ini Nah ini wajah berjerawat Dan ini wajah keriput ya Banyak sekali tutorial di Youtube bagaimana cara menghaluskan wajah Tapi menurut saya dengan teknik yang saya sampaikan berikut ini adalah teknik yang paling mudah dan cepat Baik, kita mulai saja bagaimana cara menghaluskannya Pertama duplika dulu Gambar ini Ctrl J pada keyboard Ctrl J Setelah di duplikat Layar satu ini Kita Convert to smart object Klik kanan Convert to smart object Setelah di convert to smart object Kita duplikat lagi Ctrl J pada keyboard Setelah itu kita beri nama layar ini Layar ini kita beri nama Color Dan layar yang color Satu copy ini Kita beri nama Tekstur Berikutnya color tekstur kita non aktifkan Klik visibility nya Kita non aktifkan Kita bermain di layar Color Color Masuk ke menu filter Blur Pilih Gaussian Blur Kita atur radius nya Kita atur radius nya Disini Kita cek di gambar ini Apakah nodanya sudah hilang Oke sudah Saya main di radius Radius 4.4 Jadi radius ini Menyesuaikan dengan gambar yang anda edit Berikutnya di ok Berikutnya kita aktifkan layar tekstur Aktifkan Kita masuk ke layar tekstur Pilih menu filter Order Pilihnya high pass Kita atur radius high pass nya Misalkan kita pakai 0,5 Oke cukup Seperti ini 0,5 Ingat sekali lagi Radius ini menyesuaikan dengan Gambar yang anda edit Oke Setelah itu Kita ubah Blending mode nya Dari layar normal ini Menjadi Pipit like Nah Seperti ini Pipit like Nah berikutnya Kita Group Layar tekstur Dan layar color Kita seleksi dulu Dengan menekan tombol shift pada keyboard Tekan shift Baru klik layar Colour nya Seperti ini Kita seleksi dua-duanya Baru Control J pada keyboard Control J Layar yang Berikutnya Sambil menekan tombol alt Anda klik Ini Layar match Add layer match Akan tercipta sebuah masking Di sini Di grup 1 ini Berwarna hitam Berarti ini masking nya terbalik Sudah dibalik dengan menekan tombol alt Tadi Berikutnya Posisi pewarnaan Di sini Putih di atas Hitam di bawah Jadi Foreground putih Background hitam Rubah pointer kita menjadi Brush Ini Brush tool Dengan model brush tool nya Kita pilih yang ini Yang pertama Double click saja Ini Mengenai ukuran Ukuran brush tool nya ini Anda bisa membesarkan dan mengecilkannya Dengan menggunakan Tombol Kurung buka dan kurung tutup Kurung buka Mengecilkan Kurung tutup Membesarkan Kalau menggunakan mouse Sambil menekat tombol alt pada keyboard Baru klik kanan Baru geser ke kanan Membesarkan Geser ke kiri Mengecilkan Jadi seperti itu Kalau pada mouse Nah Sebelum menyapukan ini Sebelum kita menyapukan Kita atur dulu Opacity nya Opacity nya 100% Flow nya 50% Jadi Opacity 100% Flow nya 50% Baru kita sapu Di bagian wajah Yang dianggap Bernoda Atau dapat kita sapu Di seluruh wajah Biar hasilnya maksimal Kecuali mata Alis Hidung Dan Bagian mulut Sapu ya Seperti ini Sapu Sapu Jadi Noda nya hilang Plek plek hitam Juga hilang Wajah Berangsur Menjadi Mulus Oke Oke Nah inilah hasilnya Wajah Menjadi Mulus Kita dapat Menyapukan ke Bagian lain Misalkan leher Seperti ini Kita sapukan Kita bersihkan Nah seperti itu Sebelum Sesudah Nah berikutnya Kita akan terapkan Di Kulit yang Keriput Ambil disini Nah ini kita akan terapkan disini Kita duplikat Ctrl J Layar satunya Kita convert Smart object Klik kanan Convert to smart object Setelah di convert Kita duplikat lagi Ctrl J Kita rubah Nama layarnya Kita kasih Color Layar 3 nya Tekstur Kita rubah aja Berikutnya Non aktifkan Berikutnya Non aktifkan Layar tekstur Kita masuk ke Layar Color Pilih menu Filter Blur Gaussian Blur Sama Kalau kita kurangin Misalkan jadi 3 Oke 3 saja 3 ya Oke Berikutnya Kita aktifkan Layar tekstur Begini Baru pilih menu Filter Order High pass Ini kita bermain Sama saja 0,5 Oke Blending mode nya Kita rubah Dari normal Menjadi Pipit like Seperti ini Baru kita gabungkan Layar tekstur Dan layar color Sambil menekan Tombol shift Pada keyboard Baru Control G Pada Keyboard Nah Seperti ini Hasilnya Dua layar tergabung Di dalam Grup 1 ini Berikutnya Sambil menekan Tombol Alt Anda klik Add Layar mask Ini Oke Seperti ini Pada bagian Pewarnaan Masih seperti ini Putih di atas Hitam di bawah Pilih brush Oke Model brush nya Ini Yang pertama Opacity nya 100% Flow nya 50% Bagi kita sapu Di bagian Yang Ingin kita Rubah menjadi Mulus Sapu Pelan pelan saja Tidak harus Terburu Jadi kita ini Dapat mengurangi Keriput Di wajah Oke Sebelum Sesudah Lebih mudah ya Oke Kalau misalkan Terlalu Ngeblur Gitu ya Bisa kita atur Di fill nya Sini Nah Bisa kita atur Bisa kita atur Oke Sama juga Dengan ini Tadi Selalu ngeblur Bisa kita atur Di sini Di fill nya Kita kurangin Atau kita tambahin Nah Itulah bagaimana Cara Menghaluskan wajah Dengan cepat Dan mudah Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like And share Dan jika Anda Ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial Tutorial saya selanjutnya Selesai selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton Selesai selanjutnya Selesai selanjutnya Selesai selanjutnya Selesai selanjutnya